Nah oke guys ini ada NMAX 2023 Pro ya, nah ini yang aku punya guys Kita lihat speknya dari NMAX 2023 ini guys, ini tipe terbaru ya, warnanya ini hijau, hijau budek, hijau apa gitu ya, hijau doff, hijau doff ya, bukan metalik Nah ini bodi dari sisi kiri ya, cukup besar, panjangnya ini dari sumbu roda depan sampai belakang sekitar 2 meter, estimasi 2 meter Oh ya guys ini CC nya 155 CC Ini box filter nya besar sekali ya Dan ini CVT nya Mesinnya masih jering guys, masih baru ini ya, terus itu dilihat throttle body, mesinnya masih garing Post type nya seperti ini lah, ada cetiknya guys ya enak, buat ASMR, berbahan aluminium Ini motor belum ada 3 bulan, harus baret gitu, tipek mau baret gitu Kombinasi warna hitam guys ya, untuk bodinya, ini hitam glossy, yang bawah hitam doff, untuk pancian sikil Tapi ini kategori Matic Spot, untuk mesin sama seperti Airoc, Airoc, generasi terbaru Nah ini instrumen kluster nya guys, jadi setir mego, ini lampu nya tidak mengikuti podo karun ninja Sini ada, sini ada emboss Yamaha, di setir nya Ini ciri khas Yamaha guys, tapi ini seperti fiction Yang grip nya empuk sekali Ori ini ya Dan ini ada jalunya, jalunya atom Ada aja juga guys, ala-ala moge ya, ala-ala base Ini on off apa ini, gak tau aku Double starter Lampu dekat, lampu jauh Saya ini klakson, seperti biasa Untuk remnya ini cakram depan belakang ya Cakram Biasanya teromol ya Ini sudah cakram guys, nah Untuk shockbreaker, ini ada 2 Shockbreaker, 2 Seperti NMAX, juga 2 Bandi kira-ring piroi Ring 13 Untuk band ring 13 Ukuran 130 per 70 Ori bawaannya seperti ini guys ya Cuman kalau mau bongkar, ini ribet sekali ini Matic sekarang semakin ribet Sini ada radiatory Di cover Pakai atom Berban atom Karena potnya cukup besar Covernya juga hitam Nah ini Mata kucing ini bukan dihasil ya guys ya Melainkan safety Kalau dari samping Plat nomor E Ada lampu plat nomor juga disini Seperti mobil Kecil Untuk senya ini dilihat Dari sisi kanan Masih kelihatan ya Seperti ini Bekele ini besi Panjang banget Nah ini penampakan dari Sisi belakang Cukup gede guys Nah ini juga Sebenarnya fungsi guys ya Kalau disorot Waktu malam hari Mata kucing namanya Ini sudah keles Nah ini power outlet Bisa buat Ngecup rokok dan lain-lain Kipas juga bisa ya Air kucing namanya ya Senggiri ya Cuman tertutup Ini tidak tertutup Nah disini Daspore ya Gini guys Secara bukain Nah ditarik Gini ya Bisa buat penyimpanan Kalau balik Nah tinggal klik Nah gini guys Gasnya ini dua Dua kabel Kita coba lihat Nyalanya guys Continue dong Gini 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 Itu repotnya guys Karena sudah keles Sudah ditekan Tinggal kita colok Dan putar ke kanan Kiri Kiri sih Mereka ini Purung Gitu 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 Bisa Ini muncul Gini 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 nah ini sepedopeternya ya sudah full digital disini ada embos Yamaha oh ini ada suhu, suhu ada ya overheaternya ini temperatur eh, temperatur kilometer jalannya dan ini ada jamai ya ada jamnya disini bensin ada trip A trip B jamnya ini cocok ini ya jam 5.43 sebenernya atas ini banyak guys ya kalau kelihatan samping ini sen nah rambut jauh rambut dekat ayatnya nah ini guys sama yang lain-lain ini gak tahu saya guys ada telepon kuncinya ini kuncinya tadi ya ada 3LS apa belum terus disini ada indikator oli gambar mesin ini ya oli kita coba nyalakan guys ya pakai rim ya ini suara mesin dari ini suara mesin dari NMAC terbaru suaranya standard guys CC nya 155 ini cukup besar kapasitas kapasitas tanky ini oh tanky nya disini ya air rock dari generasi pertama keluar semua disini kecuali kecuali oh air rock juga disini kalau gak salah joknya ini empuk guys ya berbahan lancip ini kita coba buka joknya ya cara buka air kayak gini full ini tanky seat ini jok belakang dia nah gini ya guys nah joknya cukup luas guys ini bisa bebek 3 dan ayam 3 bisa ini bahkan bayi itu ada ya di Facebook itu bayi diturukkan disini nomor rangka disini masih street ini guys street baru sebulan ini diambil ini dan ini ada tempat aki tempat aki nah ini untuk bensinnya ya nah guys ada tuasnya bensinnya disini oke untuk otr harga untuk harga bekasnya guys ya air rock dan n-mac masih unggul n-mac guys untuk tahun ini gak tau kenapa guys ya padahal mesin sama fitur juga sama cuman bodi saja yang beda guys ini kebetulan baru banget kita tanyain harganya guys ini ini terlalu terlalu sekitar 30an 30 lebih terlalu 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 cowok torque terlalu terlalu om consig dan cuman ini kotor banget kejamet oke sebentar dulu guys review NMAC 2023 keluaran terbaru ini seperti skoci kendaraan di laut itu ya ini favorit orang Bali biasanya, bule itu pasti pakai metik besar-besar seperti ini karena badannya gede ya kalau kurus, saru ya buat yang lain nah contoh ini bodinya jauh dibanding Mio Sol GD nah ini belum di-lock nah gini guys nah ya jadi kenopnya kunci di sini kan sudah kailas seperti itu guys nah ini oke guys selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih